Sekarang saya mau tanya, Rasulullah pernah enggak merayakan seribu tahun atau setahun kematian Khadijah? Pernah? Enggak ada. Sekarang, istri Nabi yang paling Rasulullah selalu ingat setelah wafatnya siapa? Khadijah. Rasulullah selalu ingat Khadijah. Tapi enggak pernah kita dengar Rasulullah bikin haul buat Khadijah. Rasulullah bikin haul buat pamannya beliau siapa? Hamzah yang gugur di medan perang. Tidak pula Rasulullah bikin haul buat anak-anaknya yang meninggal dunia. Siapa itu? Umuqaqa Quthum. Uthman bin Affan ketika istrinya meninggal dunia dan istrinya Uthman itu anaknya Rasulullah SAW. Apakah Uthman bikin haul? Enggak ada juga. Tidak juga para sahabat bikin haul 100 hari kematian Rasulullah SAW. Kalau itu ada, tolong sebutkan satu riwayat saja dalam kitab mana? Nah, mereka yang bikin haul itu cari-cari pembenaran. Oh, dapat tuh riwayat asar Tawus. Tawus berkata, dahulu mereka suka untuk memberikan makan untuk mayat selama tujuh hari. Saya mau tanya, apakah dalam asar tersebut mereka disebutkan itu dalam rangka haul setahun? Enggak. Mereka suka memberikan makan selama tujuh hari. Alasannya apa? Karena katanya tujuh hari itu mayat ditanya oleh malaikat. Membebaskan. Yang kedua, itu sebatas memberi makan. Bukan acara haul. Kalau itu asarnya sohih. Bagaimana kalau itu ternyata ucapan seorang tabiin. Bukan ucapan sahabat. Bukan juga Rasulullah SAW. Maka kalau kita melihat praktik para sahabat, enggak ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan itu menunjukkan korina. Indikasi yang kuat akan kedoifan asar Tawus tersebut. Tidak ada satupun riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau para sahabat. Mereka bikin haul kematian 100 hari Rasulullah SAW. Siapa yang lebih agung? Rasulullah atau ibu kamu? Siapa yang lebih agung? Rasulullah atau kakek kamu? Siapa yang lebih agung? Rasulullah SAW atau kiai kamu? Siapa yang lebih berhak untuk dibikin haul? Rasulullah SAW atau saudara kamu? Ternyata para sahabat tidak pernah bikin haul-haulan. Padahal mereka sangat cinta kepada siapa? Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.